Intro Komisi 2 DPR RI menginginkan adanya penataan rumah penduduk di bantaran Sungai Kahayan Hal tersebut untuk mensukseskan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL Usai meninjau bantaran Sungai Kahayan, dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI ke Kalimantan Tengah Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Herman Hairan mengatakan Masyarakat yang ada di bantaran Sungai tidak bisa dipindahkan begitu saja Karena menyangkut hajat hidup masyarakat Namun hal ini menjadi kendala bagi Badan Pertanahan Nasional dalam program PTSL Untuk itu Herman mendorong dibentuknya regulasi yang adaptif terhadap situasi masyarakat Berada di sekitar sepadan sungai Dan peraturan Menteri PU bahwa sepadan itu adalah 100 meter dari garis pasangnya air sungai Nah sehingga saya kira ini harus ditata karena kalaupun dipindahkan kan ini juga hajat hidup masyarakat Anggota Komisi 2 DPR RI Firman Subagyo menginginkan masyarakat adat mendapatkan kepastian hukum Jangan sampai masyarakat adat berurusan dengan aparat penegak hukum ketika mereka mengelola tanah ulayat Karena dianggap melakukan pelanggaran Itu dikembalikan kepada masyarakat untuk dikelola, diberikan hak kepada mereka Namun karena tata ruang sampai sekarang belum selesai Ini kan harus diselesaikan Karena ini masyarakat kan juga harus ada kepastian hukum Ini kembali jangan jadi obyek aparat penegak hukum Karena dianggap pelanggar hukum Dari Kalimantan Tengah, Kota Cantik, Palangkaraya Gunar Soh, TVR Parlemen, melaporkan